selamat menikmati hamas ya terus berkecamuk apakah ini merupakan salah satu tanda akan datangnya kiamat baik sahabat sekalian pernah dengan dengar ya dengar pohon yang namanya pohon gorhod apa itu pohon gorhod teman-teman semua ya sahabat sekalian yang diramati Allah baik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim ya bahwasannya rasulullah s.a.w bersabda hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa yahudi mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi dibalik batu dan pohon namun batu maupun tumbuhan itu berkata wahai muslim wahai hamba Allah di belakangku ada orang yahudi kemari dan bunuhlah dia kecuali ada pohon gorhod sebab pohon gorhod adalah pohon orang yahudi hadis riwayat muslim jadi sahabat sekalian perang antara umat islam dan yahudi di akhir zaman menjadi salah satu tanda kiamat mengacu pada sumber sebelumnya peperangan ini terjadi setelah dajal tewas di tangan nabi isha alaih islam pada saat itu para pengikut dajal baik yahudi maupun lainnya melarikan diri bercerai beraih nabi isha alaih islam bersama kaum mu'min memburu mereka dan membuat orang-orang yahudi itu bersembunyi dibalik pohon-pohon dan batu-batu yang mereka temukan disana Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan batu-batu dan pohon-pohon itu dapat berbicara mereka akan memberitahukan bersembunyian orang-orang yahudi kecuali ada sebuah pohon gorhod yang menjadi pohon orang yahudi tidak ada yang tahu kapan peristiwa itu akan terjadi termasuk hari kiamat itu sendiri sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mereka menanyakan kepada nabi muhammad tentang kiamat kapan terjadi katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada tuhanku tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya katakanlah nabi muhammad sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya pada Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya Quran surat ayat 187 jadi gitu sahabat sekalian tentang pohon gorhot jadi pohon gorhot ini adalah pohon yang akan melindungi orang-orang Yahudi dari kaum muslimin kalau pohon yang lain itu akan memberitahu keberadaan mereka tapi pohon gorhot tidak makanya ini sangat dipercaya orang-orang Yahudi jadi saat ini mereka sudah menanam jutaan pohon gorhot di bumi Palestina di lahan jajahannya orang-orang Israel Yahudi jadi itu tentang pohon gorhot sahabat sekalian jadi pohon yang menjadi pelindung bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi sangat mempercayainya maka mereka sekarang menanam berjuta-juta pohon gorhot dan ini sudah mulai sudah tumbuh sudah menghijau di bumi sana di bumi Palestina itu sahabat sekalian tentang pohon gorhot semoga bermanfaat terima kasih